Halo semuanya selamat datang di channel kebaman dan di video kali ini gue bakal bahas ruby untuk gameplay dia yang terbaru di metapatch terbaru sekarang Jadi langsung aja guys kita masuk ke gameplaynya let's go Dan kita udah masuk guys untuk gameplay ruby ya dan kita bakal sekalian juga bahas tentang emblem ini yang gue yakin cuman beberapa persen orang yang pake emblem ini untuk hero ruby Makanya gue bahas dan muncullah video ini guys Makanya guys ditonton dulu sampe abis biar kalian bisa liat kayak gimana sih potensinya ruby untuk versi exp lane dan dengan emblem ini ya Karena kita udah tau banget ya sebelum kalian mungkin mau bilang kayak bang kenapa gak pake yang emblem festival of blood atau emblem fighter Ya kita udah tau itu adalah emblem yang emang kebanyakan orang pake ya Kalo kita pake emblem itu untuk video ini ya sama aja bohong guys ya Karena sedangkan gue bahas ini adalah emblem yang jarang orang pake untuk ruby padahal bagus Makanya harus kalian liat sampe akhir biar kalian bisa liat potensinya coy Dan kita udah tau banget festival of bloodnya adalah emblem yang ningkatin spell fame atau bisa dibilang peningkatan darah buat ruby Jadi pas dia skill terutama pake ulti pake skill 1 pake skill 2 itu bakal dapet darah Nah cuman kelemahannya festival of blood selain dia harus ngekill untuk dapet persenan yang banyak Dia juga harus ya ya secepat mungkin bikin itemnya ya Kalo gak terkontor nanti Nah terkontor sama apa? Anti regen Kita udah tau banget anti regen ini udah banyak sekarang ya Udah ada yang namanya dominance ice Ada juga NOD necklace of endurance Ada juga si hellbird itu ada 3 item anti regen yang bisa dibikin sehampir semua roll NOD untuk hero magic Dominance ice untuk hero tank atau support Dan si hellbird untuk hero yang mainin attack speed Jadi kayak itu terkontor banget nih hero-hero yang pake regen Makanya kenapa gue langsung kayak mikir Apakah ruby kita bisa kayak bikin? Ini orang gak perlu terlalu tergantung sama spell fame sama lifesteal Tapi tetep kita nanti bikin cuman satu Kayak dari spell fame nya atau lifesteal nya itu si hasklaw Paling nanti kita kayak bantu-bantu dengan endless battle Nih orang gila sampe maju sampe situ loh Waduh dia gak kena hit satu hit lagi sama turret Tapi gapapa Gue gak bakal mau pulang karena kita masih ada lifesteal sedikit Oh Dirot Dirot gak liat kok dirot Gila dia sampe dalam turret Dia bela-belein pake ulti Dikiranya nyampe ke tubuhnya ruby Guysnya gak tau gak nyampe loh Oke gapapa Gak ada yang liat kok dirot Dia nafsu banget loh Karena temen-temennya semua nafsu banget Gara-gara nafsu tuh liat Dirot Sama Frankonya gak mau pulang guys ya Jadi kayak kemarin tuh kan gue ada bahas juga ya gameplay Pakuito Nah Kayak gitu juga tuh Pakuito gue tengil ya Gak mau pulang ya Darah sekarat gitu gue paksa jagain lain Karena emang itu tugasnya gitu loh Nah kita liat momen Aduh kasihan banget sumpah itu kawan kita keciduk Ulti flicker Kena dua orang cuy Ruby nih boss Gile Nah Kalo kita pake emblem assassin Killing spree Emang tetep sama kelemahannya Yang pertama kita harus dapet point kill Cuman enaknya adalah Kalo kita dapetin point kill Dan Kita nih bukan hero yang tipenya nyiduk guys ya Atau kita bukan tipe orang yang solo target lah Gak kayak cow Nah mungkin ada yang juga yang bilang Bang kenapa gak pake hack and drive Yang assassin Karena ini hero bukan Hero yang tipe culik satu orang gitu ya Tapi ini hero team fight guys Hero war Dia ini hero yang bisa Nge set up war Atau bisa jadi Hero yang bagus untuk war Nah Makanya kenapa kita pake yang Killing spree Dapet kill Dapet tambahan darah Kan cocok nih Sama ini hero Plus dapet tambahan movement speed Jadinya nanti kita bergeraknya tuh lebih kenceng Lebih cepet juga Dan bisa ngejer-ngejer musuh yang Mungkin mau kabur Atau mau ngejer-ngejer kita Ya bisa aja Kalo kita dapet point kill Dapet darah jadinya Bisa ngelawan balik Jadi banyak lah keuntungan Makanya kenapa gue bahas Dan Ya jujur Ya kalo emang kalian pake emblem ini untuk ruby Itu adalah Kalian yang mungkin pake ini Untuk segolongan orang Yang mainnya cuman berapa persen Karena ya orang yang main Biasanya Pasti main ruby pake emblem Yang festival of blood Itu udah pasti 90 Sekitar 98% lah Saking tingginya itu Orang yang pake emblem itu Ya tinggi banget Emang Kayak gak bisa diganti gitu Padahal bisa Tinggal masalah kaliannya aja ya Karena gini ya Gameplay ini kan Masalah cocok sama cocok aja ya Kalo cocoknya yang emang Untuk pake emblem fighter Ya gak spoil Tapi ada juga yang gak cocok Sama emblem fighter ya Nah lebih cocok pake Emblem mungkin ya Emblem assassin Kayak begini kan Makanya gue bilang Cocok ya cocok gitu ya Bukan cocok gak cocok Cocok ya cocok Cocoknya dengan Kaliannya aja Tergantung main kalian Kayak gimana Oke Karena gak ada emblem yang gak cocok Gitu Makanya semuanya cocok Oke Wih gila gocekan maut kita cuy Sangat berhasil menggocek Abang Franco Karena gue yakin banget Kayak masalah item Ame emblemnya Masalah tinggal cocok Ame gameplay kalian aja Apa enggak Sama tergantung dari Matchnya gimana Tapi emang ada yang lebih Kayak Diutamakan Misal kayak contoh Emblem assassin Kita pake ke hero magi Yaitu aneh namanya Gak gitu konsepnya ya Jangan pula Kalian yang bilang kan Ini gara-gara Bang Gameperman bilang nih Semua emblem cocok Buat semua hero Wah gila aja lu Dipakein hero Assassin ke emblem magi Kan gak cocok juga Itu sangat gak cocok ya Jadi ya perhatiin juga Start si hero nya apa Nah untuk kombonya si ruby Kita udah banyak Cakap masalah emblem Kombo ruby itu Simpelnya dia main Kombo skill 1 Untuk ngeslow Buat kita dapetin Kepastian agar lebih kena Nih kayak gini Dan skill 2 Bisa kalian pake Setelah atau sebelum Ulti Itu tergantung dari Kaliannya mungkin Mau nge CC dulu Atau mungkin Mau ngeslow dulu Jadi ya masalah-masalah itu Kalian sendiri yang pikirin ya Dan CC timing adalah Salah satu hal Yang bisa kalian pertimbangkan Buat kalian Bisa dapetin Continuous CC Nah Continuous CC Ini adalah CC Yang selalu berlangsung Terus menerus Dan itu bikin musuh Susah untuk Lawan balik Kayak biasanya sih Yang punya efek Continuous CC Oh nice Selamat dia Oke Waduh Jangan mati Lesley Eh Lesley Iritel maksudnya Kok Lesley jadinya ya Mentang-mentang MM epic ya Oke langsung Kena tarik maut Dan Continuous CC Bisa dimiliki Amarubi Karena dia punya Dua total skill CC Walaupun sih Skill 1 Itu hitungannya CC Cuman itu CC Efek slow Nah Skill 2 nya adalah CC yang bisa kita bilang Bergerak pun Musuh gak bisa Ya Kecuali purify Jadi ya Contoh-contohnya Bisa kita Manfaatin dari Skill nya Ruby Dan Kalau lebih-lebih Kayak punya temen Atau teammates Yang punya juga Skill CC Kita bisa manfaatin Continuous CC Lebih banyak lagi Dan lebih lama lagi Kayak kalian tuh Bisa maksimalinnya Lebih Lebih tinggi lagi ya Kalian kayak bikin Musuhnya gak gerak Lebih mantep Kayak gini nih Tuh Yudora yang stun Kita stun lagi pake Oke udah kebur mati Jadi ya konsepnya Kayak gitu ya Maka kenapa Ini Ruby Sebenernya masih ngeselin Iya Walaupun sih Dia udah lebih sering Muncul roamer Cuman Ya kenapa Lebih sering muncul roamer Mungkin gara-gara efek Ya CC yang dimiliki Nama dia Tapi bukan berarti Dia cuma cocok Jadi roamer Bisa jadi XP lane juga Maka kenapa gue bahas Nice Oke Majuin guys Ini nih Leomordnya Kuda liar nih Kuda liar Oh dia mabok nih Oke masih bisa bertahan Oke Mau ajak maju dia orang ya Guys Itu Leomordnya Mau kabur Maju terus DOS Hinjuan Oke nice Oke Jadi kayak gitu ya Untuk kenapa emblemnya ini Ya gue udah bahas di awal Kayak gimana skill kombonya Gue juga udah bahas Di pertengahan video Dan Kalau kalian emang mau kombin dengan flicker Ya biasanya sih Kalau misalnya emang mau lebih kena Dan mau lebih pasti kena Itu pake skill 1 dulu Baru kalian ulti Karena skill 1 ini ada slow guys Daripada kalian maksa bikin item slow gitu kan Kayak Ya kurusnya sahit mungkin Kayak itu maksa banget ya Atau bikin as Queen 1 gitu kan Terlalu maksa lagi tuh Nah kalian bisa pake skill 1 nya aja Buat slow Kayak gini nih Cepret tuh kan Kena Waduh ada Johnny-Johnny S papanya yang gue tarik loh Aduh Franko nya masih Langsung hilang dong Amat tuh Franko gile Terima kasih Sampai jumpa Oke balik lagi kita guys Kita kalian dulu Let's go Kita ke atas dulu nih Ada papit rengko Papit rengko Gila dia gigit kita langsung diem kita cuy Emang tuh orang punya efek suppress ya Itu adalah efek CC paling tinggi di game ini ya Gak bisa di cancel Kecuali kita kayak giniin tuh Langsung diem dia Cuma maksudnya gini ya Gak bisa kita cancel Jadi kalau misalnya ada musuh yang kena suppress Contoh kita nih Kita gak bisa purify Dan kita juga gak bisa pake Misalnya kalau 1-1 Gak bisa pake skill 2 Karena itu gak bisa di cancel Kecuali ada temen kita yang Yang narik rengko nya mungkin Atau kayak di Ya minimal di Stop lah itu ulti dia Biar jangan dia tuh ulti terus Nah itu baru bisa tuh Wah nih orang mau jadi jagoan lagi nih Dirot Wih gile Ultinya sih udah keluar sih Oke dia pake fengen juga ya Mungkin disitulah pedenya dia Tenang-tenang ya Kita pake ruby yang punya cece Macem kayak gak berhenti-henti guys Cece nya guys Dan kita pun ada temennya itu Yudora ya Udah pasti tuh ruby Yudora dah Cece lagi mamang Dapet 2 orang guys Guys Dapet 2 Udah ada yang mau maju Oke Tidak ada oke Temen kita lagi pada mundur semua Gue sambil main aman dikit Tarik ulur Oke Udah ada temen kita lagi di bawah Awas guys Ngeri banget nih frengko nya cuy Oke Hati-hati dihook frengko Aduh gue ngeri banget Ngeri ultinya sih Oke ini kita bisa Langsung aja cece Ke satu lagi Maju sini mau dirot Oke Pak itu Rame sun Oke Mati dia Mundur lagi Oke Skill 1 Masih bisa berjalan Eh skill 2 Gak kena itu rondo nya Si grinder gak kena rondo guys Untung aja Oke nah Kepancing ke si irritel ya kan Oke Maju terus Pak Ya ilah Mati Doranya masih Dirdot 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 Mati dia Oke Nice banget Itu si Dirdot ya Macem-macem Ruby kita guys ya Kayak dari tadi Dia mau ulti Gak jadi-jadi guys ya Gak jadi ulti Cuman angkat ketek doang Gak ada skill Ini orang udah keluarin Skill blink Oke Oke Leomore Tinju bang Nah Enak banget Sumpah Kalau lawan hero Yang udah keluarin Skill kabur ya Ya kecuali mungkin Yang punya skill kabur Non stop gitu kan Ya kayak Pak Wito gitu Kayak gak ada skill Cooldown Itu orang Ya tapi Maksudnya tetep ada Cooldown Cuman kayak gak Terasa karena kenceng banget Nah itu mungkin Kita agak ribet ngejarnya Tapi kalau kayak Leomore Yang punya skill 2 Yang hitungannya itu Cooldownnya bisa dibilang 9 detik Ya udah pasti Kok dia udah keluarin Skill blink Kita majuin dong Udah gitu kan Kita bisa tinggal loncat-loncat Ya kalau kita habis skill Jadi kita loncat Ya gitu Habis skill loncat Nah itu ningkatin Pasif defensifnya Si Ruby Jadi dulu tuh Ruby Kan kalau gak salah Dia setiap loncat ya Tolong koreksi gak sih Kalau salah Kalau gak salah tuh dulu Dia ningkatin Ya life skill dia ya Apa gimana ya Dan sekarang kan Ningkatinnya defense Jadi waktu sejak dia Dia sempat di mini revamp Sekitaran tahun lalu Nah ini makanya Kenapa dia bisa Muncul roll tank Gitu ya Dia kan bukan fighter doang Sekarang Jadi ada roll tanknya juga Ini Ruby Makanya ya Disitu Pasifnya yang diubah Sama ya kita lihat sekarang Skill 1 skill 2 nya Ini casting speednya Kayak lebih kencang Dibandingkan sama yang Dulu-dulu Yang kayaknya lebih lama Gitu ya Itu pendapat Gue mungkin guys Oke Waduh Ini orang gue mau Ulti flicker Gue mau ulti flicker Lagi siap-siap ngeker Eh di ulti duluan dong Kayaknya emang gak bisa guys Kalau kita depan muka Franco Kita mau ulti flicker guys Nanti muka kita Yang di ulti flicker Madya ya Gile Coba Franco Bisa ulti flicker Lucu banget tuh Lagi ulti di dalam base dia Oke tiba-tiba Dibawa lagi ke dalam base Dia lebih dalam lagi Makin aja kita dibunuh Mambes dia ya Oke sekarang Momen tinggal Ya gonteng-ganti item aja Mungkin kayak gue Bikin brute force Biar ada tambahan Momen speed sama Oke aldosnya ke kanan Dia mau di bawah Dia incer Hmm Dapat gak Nice Amkami aldos Amkami Oke mati satu Oke nice Nah loh Ngapain ya bang Oke dia udah ulti Udah ulti dia si Zaznya Oke saatnya kita bakal Ulti flicker Gila jauh banget Sampai Sampai mau keluar dari base loh Nice Terus Dapat momen lagi Kita kan Nah ini Dapat kill Dapat momen speed Dapat juga tambahan darah Macem Gak perlu pulang ya Dapat skill dari Momen-momen Ya kita nyiduk orang gitu kan Dapat darah juga Dapat juga Tambahan dari Emblem Kalau kita ngekill Ya harusnya bakal enak sih Untuk nih hero ya Pakai emblem ini Makanya kenapa Gue bahas Dan muncul deh Video ini Kalau pake yang Festival of Blood Ya gak bakal ada dong Video ini Kayak ibaratnya Itu udah biasa Seharusnya Untuk orang-orang pake pada umumnya Jangan lupa guys Di like, di share, komen Dan juga di subscribe Sub indo by broth3rmax